Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Sarang tawon yang cukup besar di rumah milik Ibu Nur Eliyanti, warga perumahan Cimapar Endah I, Kecamatan Soekaraja, Kabupaten Soekabumi, dipindahkan petugas pemadam kebakaran Soekaraja. Pemindahan tidak berlangsung lama karena petugas pemadam sengaja dengan mematikan seluruh pencahayaan di sekitar sarang tawon. Hal ini dilakukan agar tawon jenis Vespa ini tidak agresif saat dilakukan pemindahan oleh petugas. Dengan perlengkapan khusus, petugas naik ke atap rumah warga dengan cara perlahan melepaskan sarang tawon Vespa ini dan dimasukkan ke dalam karung. Menurut pemilik rumah Nur Eliyanti, dirinya tidak mengetahui jika adanya sarang tawon di rumahnya. Saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Tahunya waktu, kira-kira sebulan yang lalu dikasih tahu, saya lagi beli ayam, tukang ayam berhenti di sini. Terus kasih tahu dia, bu itu ada tawon bu, dia bilang itu serem itu. Sebulan yang lalu sudah segede itu. Sebulan yang lalu sudah gede, tapi sekarang tambah gede lagi yang pak pak diambil. Oh, tapi tidak ada yang digigit. Alhamdulillah belum ada korban. Padahal kemarin rumah saya dua minggu yang lalu ramai, ada orang hampir 100, tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa. Sementara Kepala Pos 7 Damkar Soekaraja, Hera Gunawan, mengatakan sarang tawon Vespa ini sangatlah berbahaya jika menyerang manusia. Namun beruntung, tawon Vespa ini tidak menyerang warga sekitar ataupun pemilik rumah. Ini tawon jenis apa pak? Ini tawon jenis Vespa pak. Waduh pak, ini berbahaya apa gimana? Berbahaya kalau suka ke warga. Warga ya? Atau pada penghuni rumah. Penghuni rumah. Kalau dilihat tadi bobotnya besar atau gimana? Itu sedang pak, tapi walaupun sarangnya kelihatan kecil, tapi di dalamnya banyak tawonnya pak. Kalau tidak cepat diatasi, apa dampaknya? Dampaknya banyak korban yang isi rumah itu atau sekitar warga setempat pak. Kalau sekarang sudah aman? Sudah aman terkenal. Andri Smutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.